Pemirsa DITRAS Narkoba Polda Jambi melakukan pemusnahan barang bukti narkotika per jenis sapu seberat 1,3 kg. Barang bukti tersebut diamankan oleh pihak kepolisian hasil penangkapan dari bulan Januari hingga Februari 2023. Direkturat Reserse Narkoba atau DITRAS Narkoba Polda Jambi melakukan pemusnahan barang bukti narkotika per jenis sapu seberat 1,3 kg. Pemusnahan barang bukti narkotika jenis sapu yang dilakukan DITRAS Narkoba Polda Jambi ini dengan cara melarutkan sapu tersebut ke dalam air, lalu dicampur dengan cairan pembersih lantai dan deterjen. Kapak wasidik DITRAS Narkoba Polda Jambi AKPP Andi M. Iksan mengatakan, Pemusnahan barang bukti narkotika jenis sapu ini merupakan hasil pengungkapan selama periode bulan Januari hingga Februari 2023. Ada pun barang bukti yang dipusnahkan DITRAS Narkoba Polda Jambi yakni sepenyak 1,3 kg sabu. Ia menyebutkan tersangka yang diamankan dari kasus ini sepenyak 5 orang. Para pelaku tersebut berinisial YF diamankan pada 26 Januari dengan barang bukti 125 gram sabu. AB diamankan pada 20 Januari dengan barang bukti 957 gram sabu. ED dan FD diamankan pada 18 Februari dengan barang bukti 164 gram sabu. Dan DD diamankan pada 23 Februari dengan barang bukti 62 gram sabu. Andi juga menuturkan ada pun untuk nilai ekonomis barang bukti narkotika jenis sapu yang dimusnahkan ini berkisar 1 miliar 700 juta rupiah lebih. Dan dari pemusnahan barang bukti narkotika per jenis sapu seberat 1,3 kg ini, pihak kepolisian berhasil menyelamatkan sebanyak 6 ribu jiwa lepi. Akan kita memusnahkan berjumlah 1,3 kg. Ini ada 5 LB, jadi kita menurutkan bahwa dari 1,3 kg tersebut, apabila 1 gram sabu digunakan untuk 5 orang, maka jiwa yang terselamatkan yaitu 6.552 jiwa. Kita menyelamatkan 6.552 jiwa. Terima kasih telah menonton!